Pemirsa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi menggelar kegiatan pesantren kilat pada Rabu pagi. Kegiatan ini bertujuan guna meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan para pemuda di Kota Jambi agar terhindar dari aktivitas negatif seperti narkoba dan lain sebagainya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Cek TV. Saya Yurita Melani undur diri, selamat siang dan sampai jumpa Cek TV Inspirasi Kito. Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Jambi Rabu pagi menggelar kegiatan pesantren kilat Kota Jambi tahun 2021 dengan tema terwujudnya pemuda yang unggul dalam IPTEC, berprestasi, beraklak mulia dan berwawasan lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Aula Inspektorat Kota Jambi. Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Kota Jambi Harwin menjelaskan, kegiatan pesantren kilat tersebut merupakan kegiatan peningkatan kualitas bagi para pemuda di Kota Jambi. Yang dianggarkan melalui Dispora Kota Jambi untuk membentuk dan membentengi para pemuda dalam meningkatkan iman dan ketakwaan agar tidak timbul aktivitas negatif seperti narkoba dan lain sebagainya. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan organisasi kepemudaan yang berada di bawah naungan KNPI. Dirinya menjelaskan pesantren kilat ini merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Dispora setiap tahunnya. Di mana seharusnya kegiatan ini digelar pada bulan Ramadan lalu, namun terkendala oleh PPKM dan terpaksa ditunda hingga kembali digelar pada bulan ini. Untuk membantu atau membentengi para pemuda-pemuda Kota Jambi untuk meningkatkan iman dan ketakwanya dan juga untuk pemuda Kota Jambi mengurangi aktivitas negatif seperti narkoba, merokok, terus risiko sosial lainnya, pernikahan di luar nikah. Maka pemerintah Kota Jambi melalui Dispora dalam hal ini pembinaan pemuda Kota Jambi, bahkan setiap tahun kami mengadakan pesantren kilat. Terima kasih telah menonton!